Saya bersujud di telapak kaki Buddha, guru agung yang mulia, saya memuliakan damaknya yang sejati, dan menjura kepada sangga, sadhu. Untuk Sukihoto para Upasaka-Upasika sekalian, saya akan memberikan sedikit wadah, baru saja saya teringat ketika dulu masih diminta untuk menyebarkan ajaran Buddha di Singapura, saya di sana kira-kira tahun 2008 sampai 2011, itu di tahun 2009, ada salah satu umat di wihara yang tempat saya tinggal, yang ikut retret selama 10 hari di Thailand, jadi orang Singapura, Upasaka, ikut retret di Thailand, dan ketika pulang dari retret, itu dia entah mendapat pencerahan apa, sehingga dia itu memberitahu semua umat di wihara bahwa kata-katanya kira-kira seperti ini. Lebih baik kita langsung bermeditasi saja, karena meditasi itu lebih tinggi dari berdana. Ya memang mungkin dia mendengarkan Dhamatok dari guru meditasinya yang mengatakan bahwa meditasi itu lebih tinggi dari dana, dari berdana. Jadi orang ini keliling meng-encourage teman-temannya untuk langsung bermeditasi saja, tidak perlu berdana. Jadi orang ini, Upasaka ini keliru menginterpretasikan apa yang dia dengar. Ya mungkin gurunya memang mengatakan tingkat dari kusala atau perbuatan yang baik itu dari dana, sila, dan meditasi kan Bawana kan. Nah tetapi sesungguhnya kan bukan seperti itu, artinya bahwa kalau Anda bermeditasi lalu Anda bisa melupakan dana, bisa bahkan juga tidak mempedulikan sila, tidak. Jadi ini seperti bangunan dengan tiga lantai, Anda ingin mencapai lantai ketiga yaitu meditasi, maka Anda harus masuk dari lantai pertama dulu, disempurnakan, dikokohkan, dananya dikokohkan, kemudian masuk ke lantai kedua, silanya dikokohkan, baru kemudian meditasi Anda akan mencapai hasil. Karena, ya, meditasi yang tidak didukung oleh fondasi yang kuat berupa dana dan sila, ya, sesuai dengan ajaran Buddha, maka tidak akan pernah bisa mencapai hasil. Jadi jangan menganggap remeh dana dan sila, ya, Anda harus menjaga dana dan sila ini, ya, pelan-pelan Anda membangun gedung tiga lantai Anda, yaitu lantai pertama adalah lantai dana, lantai kedua lantai sila, lantai ketiga adalah lantai bawana, ya, bawana itu meditasi, ya. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan, apa, signifikansi atau manfaat dari berdana, ya, supaya Anda tidak keliru menginterpretasikan atau bahkan memandang sebelah mata dengan berkata tidak perlu berdana. Berdana harus dilakukan oleh siapapun, baik orang kaya maupun orang miskin yang berkecukupan maupun yang berkekurangan, harus melakukan dana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kenapa? Karena di dalam ajaran Buddha, di beberapa tempat, di banyak tempat di kitab suci kita, Buddha mengatakan bahwa dengan berdana, maka kalau dana Anda itu berbuah akan memberikan kenyamanan kehidupan, sehingga Anda akan lebih mudah juga mempraktekan sila dan pada gilirannya mempraktekan bawana atau pengembangan batin atau meditasi, ya. Nah, di zaman Buddha Kasapa, ada dua orang biku yang berdebat, berbeda pendapat, tidak berdebat, tapi berbeda pendapat tentang pentingnya atau manfaat dari dana. Biku yang pertama mengatakan bahwa meskipun kita menjadi biku, tapi tetap juga kita harus berdana. Biku yang kedua menolak pendapat biku yang pertama. Kita sudah menjadi biku, maka kita tidak perlu berdana. Kita berpraktek-praktekkan meditasi saja. Nah, ini sama dengan umat Singapura tadi, yang biku kedua itu. Jadi, mereka tidak bisa mencapai titik temu, ya, sehingga diceritakan di kitab komentar bahwa akhirnya mereka berdua meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia mereka berdua. Jadi, sebenarnya mereka berdua itu mempunyai kualitas yang baik yang lainnya, yang akhirnya bisa membuat mereka lahir di surga. Yaitu, mempunyai sama sada, keyakinannya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga sebenarnya sama nih, antara mereka berdua. Sama sila, silanya mereka berdua sama nih, sebagai dua biku ini. Dan sama panya, kebijaksanaannya sama. Tetapi, dananya tidak sama. Ya, kekuatan atau kualitas dana mereka tidak sama. Biku yang satu sangat unggul di dalam berdana, biku yang kedua tidak pernah berdana. Saya perlu klarifikasi terlebih dahulu, mungkin supaya Anda tidak ragu, apakah biku diperbolehkan berdana? Oh iya, asal yang didanakan adalah catuk pacaya yang sudah dia peroleh secara sah, artinya tidak melanggar winaya. Saya sering kalau ada tamu biku ke sini, saya berdana jubah. Karena saya mendapatkan jubah dengan cara yang sah juga, tidak melanggar winaya. Atau kalau ada biku atau tamu, misalkan ya, makanan di meja itu kan selalu berlebihan kan. Kalau hari minggu itu biasanya ada tamu saya, saya persilahkan untuk makan. Ya, atau mungkin obat-obatan, ya, atau tempat tinggal, kalau mereka mau tinggal di tempat saya. Jadi, sebagai biku boleh berdana dalam konteks batasan seperti itu tadi. Biku tidak boleh dana uang, ya, kecuali itu memang sudah menjadi keputusannya sanggah-sanggah di wihara tertentu, begitu ya. Misalkan di sini ya, sanggah di DPS, begitu ya. Nah, jadi akhirnya mereka berdua lahir di surga. Apa yang terjadi? Mereka tadi kan mempunyai tiga kualitas yang seimbang nih, sadanya seimbang, sila, dan kebijaksanaan. Tapi dananya berbeda, kan? Jadi dengan kekuatan ini mereka lahir di surga. Tapi apa yang terjadi? Jadi yang satu, yang suka berdana, biku yang suka berdana, dia jauh melampaui keunggulannya dibanding biku yang tidak berdana dalam lima hal. Yaitu ayu, wana, suka, balak, adi, patea, usia panjang, kerupawanan, atau rona, gitu ya. Kebahagiaan, kesehatan, kekuatan, dan juga kekuasaan adi, patea. Jadi biku yang suka berdana itu memiliki kekuasaan dalam artian banyak orang yang mendekat kepada dia dan mendengarkan kata-kata dia, patuh kepada dia, dan seterusnya. Jadi dia punya kekuasaan. Sementara biku yang tidak suka berdana, walaupun sudah lahir di surga, mereka, dia inferior. Inferior. Tidak memiliki keunggulan dalam lima poin tadi. Nah, singkat cerita, mereka berdua lahir di surga berulang-ulang sejak zaman Buddha Kasapa itu hingga muncul Buddha Gautama. Ketika Buddha Gautama sudah muncul di bumi ini, kemudian mereka berdua lahir di dunia manusia, menjadi dua orang manusia. Apa yang terjadi? Karena perbedaan kualitas tadi, biku yang tadinya suka berdana, itu lahir menjadi anak dari Raja Kosala, pangeran. Sedangkan biku yang tidak suka berdana, dia lahir menjadi anak dari pembantu di Kerajaan Kosala juga. Nah, singkat cerita, ketika mereka kanak-kanak, diceritakan di kitab kita, mereka bisa mengingat kehidupan lampau-nya. Memang seperti itu ada orang-orang yang bisa mempunyai kekuatan seperti itu tanpa bermeditasi. Bisa mengingat kehidupan lampau, kemudian juga bahkan bisa mempunyai apinya, itu karena sisa-sisa dari kehidupan lampau-nya gitu ya. Tanpa harus melatihnya dengan keras sesuai dengan petunjuk yang diberikan di Wisudimaga, atau petunjuk yang diberikan oleh Buddha. Ada orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan-kekuatan seperti itu. Nah, dua anak ini bisa mengingat kehidupan lampau-nya, lalu pangeran, anak yang jadi pangeran ini menyalahkan anak satunya yang lahir jadi anak pembantu. Kamu sih dulu ingat nggak ketika kita jadi biku di zaman Buddha Kasapa, kamu sudah senasi hati, harus sering berdana, sering berdana, sering berdana. Kamu menolak. Nah, piku yang satunya ini kan dulu yang selalu mengajarkan kepada temannya dan yang lain-lain, kayak umat Singapura tadi, langsung meditasi saja, langsung meditasi saja. Ketika pangeran tadi mengatakan, ini gara-gara suka berdana, sekarang saya lahir jadi anak raja, dengan pakaian yang mahal, dan lain sebagainya. Gara-gara kamu nggak suka berdana, sekarang kamu lahir jadi anak pembantu di kerajaan ini dengan pakaian yang kasar. Nah, piku yang tidak suka berdana, berdalih lagi, si anaknya ini ya, berdalih lagi. Apa bedanya? Pakaian yang kamu pakai adalah hanyalah empat elemen, unsur tanah atau elemen tanah, air, api, dan angin. Pakaian yang saya pakai pun juga terdiri dari empat elemen. Elemen tanah, air, api, dan angin. Sama-sama empat elemen. Jadi nggak ada bedanya. Begitu. Ada dua orang yang memiliki sada, sila, dan panya yang sama, keyakinan sama, silanya sama, kemudian panya atau kebijaksanaannya sama, tapi dana, kualitas dananya berbeda. Apakah mereka akan juga menikmati buah yang sama, kualitas buah yang sama? Dan dijawab oleh Buddha tidak. Ketika ditanya, apakah, apakah, kalau mereka itu terlahir di surga, mereka berdua ini, kualitasnya sama, kehidupannya tidak. Mereka yang, dia yang suka berdana akan menikmati lima hal tadi. Di dalam dunia nyata ini kan Anda bisa melihat mungkin contoh-contohnya ya, ada orang-orang tertentu yang memang punya banyak teman, ya. Dipercaya oleh teman-temannya, sementara ada orang tertentu yang tidak punya teman atau bahkan tidak dipercaya teman-temannya. Karena orang yang sering tidak silanya tidak bagus memang salah satu dampaknya tidak memiliki atau tidak bisa membuat menciptakan kepercayaan pada orang lain. Orang cenderung tidak percaya pada orang yang suka melanggar sila. Contohnya seperti itu. Nah, lalu Putri Sumana bertanya lagi, seandainya mereka lahir jadi manusia, apakah mereka juga memiliki kehidupan yang sama? Tidak juga. Kalau mereka lahir sebagai manusia, sama. Jawaban Buddha. Dia yang suka berdana akan lebih unggul dalam lima hal. Dia yang tidak suka berdana akan mendapatkan kehidupan seperti tadi, anak pembantu tadi. Kemudian Putri Sumana bertanya lagi, seandainya mereka menjadi biku, apakah mereka memiliki kehidupan, kualitas kehidupan yang sama? Tidak juga, kata Buddha. Dia yang suka berdana, walaupun sudah menjadi biku, dia akan juga menikmati lima hal. Saya teringat ketika masih sekolah di Myanmar, kita itu sekolah satu tahun punya dapat libur tiga bulan. Semester ganjil satu bulan, semester genap dua bulan. Jadi total hampir tiga bulan. Dan selama liburan itu, biasanya pihak universitas tidak menyediakan pindah makanan kepada kami, para mahasiswa, sehingga kami harus berpindah patah. Ini true story. Saya memperhatikan ketika semua berpindah patah. Itu kan kalau kita berpindah patah bisa menyebar, kan? Ada yang satu kelompok mungkin dua bante jalan bersama. Ada yang tiga bante jalan bersama. Bahkan ada yang satu bante jalan bersama. Eh, jalan sendiri. Saya perhatikan, salah satu pelajar dari negara luar, di luar Myanmar, itu kalau berpindah patah selalu kekurangan. Mendapatkan makanannya juga yang, maaf ya, apa adanya, inferior. Sementara, ada bante yang lain, kalau berpindah patah, itu pulangnya harus disewakan mobil bak terbuka. Betul ya. Karena beliau, dia mendapatkan manfaat yang berlimpah, makanan yang berlimpah. Jadi selalu kalau pulang pindah patah, itu selalu disewakan mobil bak terbuka, supaya bisa mengangkat makanan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya melihat ada bante dari yang satunya yang selalu inferior itu, terus selalu bante yang lain itu mengajak bante yang inferior tadi untuk berpindah patah bersama-sama. Dan hanya ketika dia berpindah patah di kelompok ini, dia dapat makanan berlimpah. Kalau dia berpindah patah tidak di kelompok ini, dia tidak dapat makanan berlimpah. Apa yang membedakan ini? Sama-sama jadi bikuknya loh. Ya, sama-sama jadi bikuknya, umat Myanmar juga tahu, punya sada terhadap bikuk itu kan sangat tinggi ya, tapi ada perbedaan seperti itu. Nah, Anda bisa menyimpulkannya, perbedaan itu terjadi karena yang satunya dulunya suka berdana, yang satunya tidak. Nah, jadi ketika ditanya oleh Putri Sumana, apabila dua orang ini jadi manusia, jadi bikuk bagaimana, Buddha menjawab seperti itu tadi. Ia yang suka berdana akan unggul dalam lima hal. Bahkan dijelaskan seperti ini, bikuk yang suka berdana, itu ketika dia menjadi bikuk, dia akan sering menerima pawarana dari umat. Tahu enggak pawarana itu? Pawarana itu kayak undangan. Wahai Bante, saya memberikan pawarana kepada Bante. Apabila Bante membutuhkan sesuatu, silakan Bante menyampaikannya kepada kami, dan kami akan memberikannya kepada kapia. Bante, undangan. Bante, saya mau berpawarana untuk mensupport mungkin kesehatan Bante, misalkan. Jadi, dengan seorang bikuk yang sudah menerima pawarana seperti itu, tidak akan melanggar winaya apabila dia memenuhi pawarananya itu. Jadi, ada bikuk-bikuk tertentu yang jubahnya berlimpah, makanannya berlimpah, obat-obatannya berlimpah, tempat tinggalnya juga banyak. Tidak hanya satu, tapi dua, tiga, atau lebih wiharanya, tempat tinggalnya. Sementara, kebalikannya, ada bikuk yang bertolak belakang dengan ini. Kalau di kitab dijelaskan, dia mendapatkan jubah baru biasanya kalau diberi oleh teman bikunya. Tidak ada umat yang berdana jubah kepada dia. Itu ekstrimnya seperti itu. Terus kalau makan pun juga karena ikut sangga. Demikian pula dengan obat-obatan dan tempat tinggal pun dia juga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Walaupun ada wihara tertentu yang menjadi wihara sangga, itu kalau disebutkan, diniatkan menjadi milik sangga di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan dari semua penjuru, maka wihara tersebut sebenarnya milik sangga yang boleh ditempati oleh siapapun. Tapi kan di Indonesia tidak semuanya seperti itu ya. Di Singapura juga kayaknya tidak semuanya seperti itu. Nah jadi, walaupun keduanya menjadi bikuk tetap saja, ada perbedaan kualitas itu. Nah kemudian Putri Sumanak bertanya lagi, Wahebante, seandainya dua bikuk itu sama-sama menjadi arahat, Apakah juga memiliki kualitas yang sama? Kemudian Buddha baru kali ini Buddha mengiyakan. Benar, ketika keduanya menjadi arahat, mereka akan mengalami buah atau kebahagiaan yang berasosiasi dengan buah kearah hantaan yang sama. Hanya pada saat mereka mencapai, kearah hantaan Buddha mengiyakan. Nah, poin yang saya sampaikan ini adalah tujuan saya untuk memberikan satu pandangan benar tentang praktek-praktek yang diajarkan oleh Buddha. Kalau dana dianggap tidak penting, tentu Buddha tidak akan memformulasikan latihannya menjadi dana silapawana. Kalau dana itu tidak penting, Buddha tidak akan menyertakannya di dalam daftar sepuluh parami. Kan anda sepuluh parami tahu enggak? Yang pertama itu dana parami. Kalau dana itu tidak benar, maka Buddha juga. Jadi begini, kalau di kitab komentar itu jelaskannya seperti ini. Biasanya, apabila Buddha itu kedatangan upasaka, upasika yang baru saja mengenal Dharma, Buddha akan menyampaikan dhammatoknya itu yang disebut istilahnya itu anupubikatha. Amnupubikatha itu artinya diskursus yang bertahap atau berjenjang. Jadi di dalam ceramahnya Buddha akan menyampaikan, pertama akan menyampaikan tentang keunggulan dana kepada orang baru ini. Supaya si umat baru ini terdorong untuk melakukan dana. Akan diceritakan, seperti saya tadi menceritakan, manfaatnya dana itu kayak gitu loh. Terus kerugiannya kalau tidak berdana itu kayak yang saya sampaikan tadi itu loh. Nah setelah itu Buddha naik lagi bertahap ke sila, menceritakan tentang praktek sila, bagaimana keunggulannya seperti apa, kemudian kerugiannya juga seperti apa kalau melanggar sila. Kemudian Buddha akan menceritakan tentang sagak, sagak itu tentang kelahiran di surga yang didapat dari praktek dana dan sila. Sampai kemudian menceritakan tentang manfaat dari dana dan sila, kemudian kelahiran di surga, sampai yang paling puncak terakhirnya adalah Buddha menyampaikan anukkamsikadeh sana. Artinya ajaran yang menjadi ciri khasnya semua Buddha. Jadi semua Buddha itu mempunyai ciri khas yang tidak ada di ajaran yang lain, yaitu selalu mengajarkan empat kebenaran mulia. Dan empat kebenaran mulia itu tidak ada di ajaran, di luar ajaran Buddha. Baik, demikian Upasaka dan Upasika sekalian. Semoga Anda terus mengembangkan diri Anda untuk menjadi orang yang murah hati, sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan ragu, kembangkan sada bahwa seperti yang Buddha ajarkan, perdana itu penting, maka jangan ada keraguan di sana. Terus berjuang, mumpung Anda saat ini terlahir sebagai manusia, Anda harus berpikir bahwa kehidupan ini tidak hanya kali ini saja, tetapi juga masih ada kehidupan-kehidupan setelah kali ini yang harus Anda amankan juga. Supaya Anda bisa berlatih meditasi dengan nyaman dan berhasil dengan baik. Semoga kebajikan yang sudah Anda tanam selama 20 menit ini bisa menjadi kondisi pendukung untuk mencapai magak dan balak.